kali ini masih tentang kouchi reman berbeda dengan contoh sebelumnya disini kita akan melihat lanjutan dari contoh sebelumnya atau memang ada kaitannya tapi disini akan diberikan contoh yang dimana satu fungsi itu memenuhi kouchi reman namun di titik tertentu namun di titik tersebut dia tidak punya turunan juga ternyata makanya di teoremanya kouchi reman itu yang melibatkan kouchi reman dikatakan jika f aksennya atau turunannya f itu ada di titik z0 katakan di z0 maka kouchi remannya di z0 itu berlaku dan turunannya di z0 itu bisa dilihat dari turunan komponennya atau turunan parsialnya apakah diturunkan terhadap x atau terhadap y seperti itu kita coba lihat soal ini disini ada fungsinya f dimana nilainya adalah konjugat z dikwadratkan dibagi z jika znya tidak 0 dan nilainya 0 kalau znya 0 atau f0 adalah 0 disini tentu memiliki dua nilai ada yang real saja yaitu 0 disini juga ada yang campuran disini ada imaginernya ada realnya kita coba lihat dengan memisahkan bagian imajiner dan bagian real dari fungsi f z ini kita akan peroleh nanti ini u x, y sama dengan x pangkat 3 kurang 3 x y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat begitu juga v nya dapat dipisah seperti ini kemudian hasil ini adalah untuk semua x, y yang tidak 0 untuk znya yang tidak 0 atau untuk yang di atas sini sedangkan untuk yang ketika znya 0 maka u 0, 0 nya pasti 0 v 0, 0 nya pasti 0 berujuk ke sini nilainya kan 0 kemudian kita tinggal perhatikan turunan terhadap x nya berapa kita lihat disini u x 0, 0 berarti kan dilimitkan dengan delta x menuju 0 dari ini u 0 tambah delta x, 0 kurang u 0, 0 ini pasti nilainya ini 0 ini 0 nanti ini juga sama di bawahnya 0 per delta x sama dengan ternyata kalau kita hitung ini u 0 tambah delta x, 0 ini kan sama saja kalau ditulis u delta x, 0 dimana delta x nya menuju 0 dalam arti delta x disini bukan 0 maka yang berlaku adalah rumusan ini sehingga kita peroleh hasil ini substitusi x nya dengan delta x berarti delta x pangkat 3 kurang 3 kali delta x kali 0 kwadrat per delta x kwadrat tambah 0 kwadrat nah dari sini kita peroleh hasil bahwa delta x pangkat 3 disini kan 0 ini ini juga 0 delta x pangkat 3 per delta x kwadrat jadinya delta x begitu juga kalau kita sekalian saja hitung ini yang v y nya nah itu juga nanti akan dapat v 0, 0 tambah delta y itu sama saja dengan v 0, delta y sama kan hasilnya nah nanti ini akan diperoleh hasil ini dengan cara yang sama seperti disini akan diperoleh nanti disini delta y sehingga kita masukkan ke rumus limitnya ini rumus limitnya diperoleh ini yang ini nanti harus diganti dengan delta x ini diganti dengan 0 sehingga sini kan ini delta x per delta x atau limitnya 1 dengan cara yang sama v y nya juga diperoleh nanti seperti itu delta y per delta y dapatnya 1 nah menurut persamaan coach reman berarti u x sudah sama dengan v y jadi kita sudah punya u x sama dengan v y nah tinggal kita cek apakah betul u y juga sama dengan minus v x nah u y apakah sama dengan minus v x kita lihat u y nya jadi dalam hari ini u y dalam dikenakan 0, 0 begitu u y nya bagaimana kalau kita lihat disini u y nya ini 0, 0 ya berarti kan ini sama dengan limit limit delta y menuju 0 sama caranya u 0, delta y nantinya sini kurang u 0, 0 per delta y u 0, delta y nya berapa berarti disini ganti dengan delta y sini 0 x nya 0 berarti disini nanti 0 per delta y berarti 0 ya hasilnya 0 per delta y atau 0 langsung ya ini masih ada limitnya sini nah begitu juga dengan ini v v apa ya v x v x nya nanti kalau dihitung itu akan sama hasilnya caranya sama dapat 0 sehingga diperoleh berlaku ini u x nya sama dengan v y nya dan juga u y sama dengan minus v x atau kucyremen terpenuhi namun kalau kita hitung turunannya di titik 0, 0 ini ternyata dia tidak ada turunannya tidak ada makanya tidak bisa kita jamin bahwa turunannya ada hanya dengan mengetahui bahwa fungsi itu memenuhi kucyremen karena memang yang berlaku adalah kucyremen ini adalah syarat perlu bukan syarat cukup untuk f punya turunan jadi teremannya kan mengatakan jika f punya turunan di z 0 maka kucyremen di z 0 berlaku dan juga turunannya di z 0 itu nanti tinggal dilihat turunan parsialnya untuk komponen u dan komponen v nya seperti itu saya kira cukup untuk contohnya selamat menikmati